Halo guys, apa kabar? Yuk ikutin perjalanan saya hari ini terbang naik Royal Brunei dari Brunei ke Surabaya. Begitu tiba di Brunei International Airport, saya punya waktu 1 jam untuk transit dan langsung menuju ke security check sebelum area keberangkatan. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang saya lagi ada di Bandar Sri Begawan di Brunei dan hari ini saya bakalan lanjut terbang dari Brunei ke Surabaya naik Royal Brunei Airlines. Dan kali ini saya tebalnya bakalan di business class pakai Airbus A320neo. Kalau sebelumnya saya terbang dari Hong Kong ke Bandar Sri Begawan ini naik Boeing 787 di kelas economy. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di atas. Dan sekarang kita lihat ya gimana pengalamannya terbang naik Royal Brunei di kelas bisnis dari Bandar Sri Begawan ke Surabaya. Hari ini saya terbang dengan pesawat beregistrasi V8RBC. Pesawat ini dikirimkan ke Royal Brunei pada tahun 2018. Di dalamnya ada 12 kursi bisnis class dan juga 138 kursi economy class. Saya duduk di kursi nomor 8A. Kursi di pesawat ini cukup nyaman. Selain ruang kakinya yang lega, sudah dilengkapi juga dengan headrest yang bisa diatur. Serta layar in-flight entertainment. Di setiap kursinya juga sudah tersedia bantal, headset dan juga safety card. Cabin crew lalu membagikan hot towel dan juga welcome drink untuk penumpang kelas bisnis. Untuk minumannya, saya memilih mango juice. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tingkat keterisian kursi di penerbangan ini 100% full, bahkan overbook di kelas ekonomi. Sehingga beberapa penumpang kelas ekonomi diberikan free upgrade ke bisnis kelas. Terima kasih. Terima kasih. Koleksi konten yang ada di invite entertainmentnya cukup banyak dan juga up to date. Cukup untuk menemani kita selama penerbangan. Untuk layar touchscreennya sendiri juga cukup responsif. Sayangnya di pesawat ini tidak tersedia in-flight wifi. Semoga kedepannya Royal Brunei bisa menyediakan fasilitas ini. Tersedia juga power port di setiap kursinya yang bisa kita gunakan untuk charging. Gak lama setelah take off, camping crew mulai membagikan makanan dan minuman untuk setiap penumpang. Untuk penumpang kelas bisnis disajikan starter berupa salad dan juga beberapa jenis roti. Dan untuk main course-nya di penerbangan ini tersedia tiga pilihan. Saya memilih menu hot meal berupa nasi dengan ayam. Dilekapi juga dengan dessert berupa kue coklat. Kondisi lavatory di pesawat ini cukup bersih dan jauh. Saya juga terawat, sayangnya gak tersedia beberapa amenities. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Setelah penerbangan selama kurang lebih 2 jam, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Surabaya. Setelah penerbangan selama kurang lebih 2 jam, pesawat mulai menuruni ketinggian untuk mendarat di Surabaya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! מתaciones! Terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys itu tadi pengalaman saya terbang naik Royal Brunei dari Brunei ke Surabaya makasih banyak kalian udah nonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye